Hai semuanya, apa kabar? Jadi kali ini kita mau ngajak kalian semua untuk keliling FKOPH Kenalin, ini kan Dika dari angkatan 2018 Dia yang akan jadi turgai kita kali ini Sebelum masuk ada protokol kesehatan Pertama pengecekan suhu, lalu juga ada penggunaan hair sanitizer Kalau udah dikasih stiker tuh kayak di bahagia Dika Sama jangan lupa ya untuk selalu menggunakan masker Dan juga membawa kartu identitas Ini kantinya nih, kangen banget Biasanya kalau lagi hari perkuliahan Semua sisi penuh dengan masyarakat yang lagi istirahat Bisa kalian lihat tuh, ada banyak stand-stand yang menjual makanan dan minuman Ada somai, mie ayam, pangsit, pokoknya banyak Jadi kalian gak akan pernah bingung deh kalau mau makan apa di sini Ayo kita ikutin Kak Dika terus ya Lalu lewat tangga ini kita naik ke lantai 1 Di lantai 1 itu ada library kita Tuh kalian bisa lihat tuh, satu rantai ini pokoknya cuma di library deh Pas masuk boleh tuh pake hand sanitizer lagi Di library ini buku-bukunya ada bisa kalian pakai dan pinjam Ada beragam banget loh Lumayan kan? Jadi ada sumber belajar lagi selama di FK Dan kalau kalian bisa lihat tuh Ada sofa, ada meja, ada kursi Dan juga ada ruangan-ruangan kecil Itu semua bisa kita pakai loh Buat rapat, buat belajar Pokoknya bebas Tapi ingat Bebas itu kalian juga harus tetep Perhatikan kebersihan, ketenangan Pokoknya harus dijaga Supaya keberadaan kita gak ganggu mahasiswa yang lain ya Hmm, kira-kira lanjut kemana lagi ya Kak Dika Oh iya Selama di lift Jangan lupa untuk mengikuti peraturan physical distancing yang ada ya Untuk meminimalisi resiko penularan dari COVID-19 Bisa dilihat nih contohnya Seperti kakak-kakak disini Nah, kalau kalian lihat tuh Di bawah kakak-kakak semua ada kotak Dan juga seperti arahan untuk melihat kemana Emang agak aneh sih ngelihat tembok itu Tapi ya, demi kesehatan dan keamanan kan Lanjut Jadi ini ada di lantai 5 Dimana lantai ini penuh dengan kelas-kelas yang digunakan nantinya untuk pembelajaran PBL Buat yang belum tahu, PBL itu adalah Problem Based Learning Dan seperti namanya Pada kelas ini nanti mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan memiliki satu tutor Pada kelas ini Para tutor akan memberikan sebuah masalah kepada mahasiswa Dan mahasiswa harus berdiskusi untuk menjawab masalah ini Oke, kita naik ke lantai 6 Kalau kalian lihat, susunan ruangannya sebenarnya mirip sama yang ada di lantai 5 tadi Yang bikin beda adalah Kalau di lantai 6 ini Biasanya kelas akan digunakan untuk sesi clinical skill Dimana kalian akan diajarkan beberapa skill yang dibutuhkan untuk menjadi dokter yang handal Salah satu contohnya adalah Melakukan pertolongan pertama resusitasi seperti ini Nah, ini dia ruangan besar untuk sesi lecture Dengan konsep tempat duduk yang kebelakang makin tinggi ini Para mahasiswa walaupun duduk di belakang masih dapat melihat pembicara dengan sangat mudah Kelas seperti ini ada di lantai 3, 7, dan 8 ya Di dalamnya biasanya akan diadakan beberapa lecture yang dibawakan oleh dosen-dosen pengajar FKUPH Tergantung dari blok apa yang lagi kamu jalani Kapasitas satu kelas besar ini bisa lho membuat sampai 300 orang Jadi ruangan ini lebih dari cukup jika ditempati oleh satu angkatan Di dalamnya juga ada dua layar proyektor besar Beberapa TV Dan juga sound system yang sangat mendukung pembelajaran kita lho Ini dia multifunction room kita Biasanya digunakan untuk acara-acara besar Seperti student orientation, sumpah dokter, guest lecture, talent show, dan masih banyak lagi Auditorium ini terdiri dari gabungan lantai 8 dan lantai 9 Jadi kalian bisa abses juga tuh lewat lantai 10 Lah, masih lanjut Oh iya, jadi gedung FKUPH itu ada dua Ada gedung lama dan gedung baru Yang kalian lihat tadi selamat tur adalah fasilitas di gedung baru kami Di beberapa lantai juga ada connection lho antara mereka berdua Jadi kita gak usah capek-capek muter dari bawah Kan Dika sekarang lagi ada di lantai 2 gedung baru Mau menyeberang ke lantai 5 gedung lama Kalau kalian lihat di kanan kiri ada beberapa meja, kursi Biasanya tempat-tempat itu digunakan oleh mahasiswa kalau lagi belajar, rapat, ataupun beristirahat Nah, sekarang kan Dika sedang turun tangga Karena di gedung lama ini tidak semua lantai adalah fakultas kedokteran Tapi juga ada phone lho, yaitu faculty of nursing Ini dia lab kita Lab yang banyak mikroskop ini biasanya disebut dengan lab histology Dan disini, tiap kursi dilengkapi oleh mikroskop lho Jadi kita gak usah tunggu-tungguan tuh sama temen Kalau lagi mau lihat preparat yang disediakan oleh dosen pengajar Enak kan? Nah, itu dia para pengurus nap kita Hai pak, hai bu Kalau ini namanya museum Di dalamnya ada 2 kadaver dan organ-organ tubuh yang telah diawetkan Supaya kita bisa lihat dengan jelas bagian-bagian kecilnya Seperti yang kalian lihat, semua terdapat di dalam kotak kaca Itu karena kita mau menjaga kualitas Supaya semua mahasiswa bisa menikmati Terima kasih telah menonton! Lanjut, di lantai ini kita juga punya lab anatomi Tempatnya cukup nyaman, apalagi dengan perputaran udara yang baik Jadi waktu lab, kita gak ngerasa begitu pusing banget deh dengan aroma kadaver Di sini, kami belajar bagian tubuh-tubuh manusia Dan guru kami bukan hanya dosen anatomi Tetapi juga kadaver Berbeda dengan kadaver yang ada di museum tadi Di sesi ini, kita berkesempatan untuk memegang secara langsung Biasanya kadaver akan diletakkan di atas meja panjang Lalu kami akan duduk mengelilingi dalam kelompok-kelompok kecil Kalau di kelas ini, kami harus selalu ingat untuk menghormati kadaver layaknya kami menghormati seorang dosen Yang kandika pegang adalah tulang-tulang manusia asli loh Itu juga merupakan bahan pelajaran dari mahasiswa FKOPH Kita lanjut ke lantai 2 gedung lama FKOPH Kalau kita ada keterluan dengan admin Ingin memberikan surat izin Atau meminta ternetangan Kita bisa langsung ke lantai ini dan minta beberapa bantuan serta arahan Selain itu, di lantai ini ada ruangan-ruangan dosen pengajar FKOPH juga loh Sekarang, kita akan menuju jembatan ke rumah sakit RSI Loam loh Kalau di hari sibuk, kalian bakal ngeliat tuh biasanya Banyak dokter dan koas yang berlalu lalang di koridor ini Wah, Kak Dika sekarang ada di kantin kaca nih Kita bisa pakai juga jika tempat duduk di kantin pertama tadi penuh loh Namun, biasanya tempat ini lebih sering digunain sama anak nursing sih Karena jumlah mereka juga jauh lebih banyak Sepertinya, tur kita sudah berakhir Dan kita telah kembali ke lobi utama gedung baru Terima kasih Kak Dika atas waktunya Dan pastinya, terima kasih juga kalian semua yang telah mengikuti Kak Dika keliling FKOPH Ditunggu ya kehadiran kalian di sini tahun-tahun yang mendatang Sampai jumpa di FKOPH Sampai jumpa di FKOPH